Atau satu sama akan kita saksikan bersama-sama Ini dia BG teman-teman bravo Melawan Geek Fam Junior Yang sudah mengantongi satu poin terlebih dahulu Oke dan kita bakalan ngelihat linknya Mau mengamankan buff terlebih dahulu ya Untuk fase awal dia bakalan coba farming lebih cepat Seperti yang dilakukan Geek Fam Junior juga Farming lebih awal terlebih dahulu Dan Di sisi lain kita juga udah ngelihat Kalau Chow nya cuma ngelihatin doang Ngasih tau kalau misalnya Bagian bawahnya bottom lane nya Si Jowhat ini juga gak ada di lane Berarti otomatis ada di area jungle Di jungle nya Bigetron Otomatis dia harus yaudah Mending kalian farming aja dulu dari si Kimi nya Dan juga Kufra nya Dan dengan sampai tentunya Doyok di arah mid lane Menghujani siapapun yang di arah mid lane Dan gak ada gangguan tentunya Joker belum ngedapetin level 2 nya Jalan-jalan sibuk jalan-jalan sampai lupa level Dan disini ngeselin banget dari Digi ya Tinggal aktifin aja tuh alarm bomb Zachan nya bakalan kecicil sedikit demi sedikit Dan mereka juga bakalan coba awal-awal ngecicil dari arah Turet nya Bahkan setengah darah tersisa dari Zachan Turet juga bakalan di commit Tapi Joker dari belakang Hati-hati bakalan coba Didatengin sama Raceboy Hanya di smart missile aja tampaknya Ini sih untuk fase awalnya Kuat banget Tapi tampaknya langsung aja dipikirin Tapi jadi sasaran empuk dari seorang Chow Di sisi lain Raceboy Darahnya tinggal sedikit Masih bisa menyelamatkan dirinya Iya sayang sekali begitu Kehilangan satu playernya Terlalu jauh juga Dan kali ini GFM Junior Terlalu maksa Udah mulai melakukan pergerakan ke arah mid lane Sedangkan di red top lane nya Dari yami-yami-yam Udah nge-cutting minion Mempercepat laju dari minion Menyentuh Turet di arah top lane Tapi sayangnya Ini gak bisa berjalan secara mulus Karena dari Yachan sendiri Udah mulai melakukan defense pula Setelah gagal juga Setelah ditumbangkan Mulai bergerak pula Di arah patah melain 3 hero dari Begatun Bravo Sudah bersiap Yap Zacan nya ditubar ke arah atas Karena dia bakalan kesusahan Ngelawan Zac dan juga Digi Itu sama-sama hero yang bakalan bisa Nge-poking dia Otomatis yaudah kita tukeran aja Mending gue lawan Uranus Tapi tampaknya di sisi lain Sky juga harus ditumbangkan Langsung berhasil ditarik Dengan defense judgment nya Tapi masih bisa didorong ke belakang Di sisi lain Raceboy harus ditumbangkan Tampaknya Muncul tiba-tiba dari belakang Eh surprise attack Attack mengamankan Wong Koko Tapi bayarannya adalah Raceboy Satu untuk satu support Untuk offlaner Bukan hal yang baik tentunya Tapi Begatun Bravo Di sini akan melakukan push Di area bottom lane Berbeda halnya dengan GVM Junior Yang juga melakukan push Di area top lane Tapi Begatun Bravo komit banget Ini mau diambil sekarang juga Gak bisa sih ngelawanin Karena di sini Digi nya nemenin banget Dari seorang Zac Udah bakalan kecicil-cicil aja Kalau dikasih Si alarm bomb nya itu Otomatis Ya mau gimana lagi Kimi harus ngerelain itu Turet nya Nyiap Dan Joker pula di harap Ini dibahas Kalau dia maju sedikit lagi Kena bomb Dwar kan Surprise Nah itu yang ngeselinnya Dan sekarang mereka Bakalan bergerak ke arah atas Ngegangguin Zac nya lagi Yang sendirian bakalan Tersandwich ini Aku rasa Karena di sini Minion nya Udah bakalan masuk Langsung aja didatengin Mungkin bakalan di ejector Mungkin Masih bisa diterang Flicker sama-sama flicker Tapi Turet nya jadi bebas banget Untuk di Get Run Bravo Yes Flameshot yang gak mengenai siapapun Sky It's okay Tapi di arah bottom lane Ternyata belum selesai Harus ditumbangkan Dan sekarang mereka bakalan ngebersihin Tapi Minion nya masih jauh banget Ini mereka jadi kurang objektif Mungkin dari Geek Farm Junior Karena Minion nya masih jauh Mungkin harus nge zoning Biar musuh Gak ada yang sampai ke arah bawah Terlebih dahulu Tapi kalau orang yang keperhatian ya Beget Run Bravo udah ngedapetin Dua Turet di arah top lane Dan di arah bottom lane Bersama dengan turtle Tapi sayangnya Yang dari lapangannya Ini Geek Farm Junior Gak kalah dari segi network Oh iya menariknya ini Ini yang jadi masalah Bagi Beget Run Bravo Ketika mereka gak bisa nge-shat down Usaha farming dari Doyo Di arah bottom lane Lalu juga ada Kirito Yang terus-terusan Bahkan udah lapetin Level 8 Dua level di atas Oh enggak Y-Nuts nya juga udah level 8 Jadi ini Geek Farm Junior Yang farming tuh ada 2 Dia pinter sih farmingnya ya Berarti ya Sekarang ini bakalan coba Di commit aja Ke arah bawah Turet nya Oh satu orang bakalan coba Divine Chasement Ditambahkan Langsung diserang Begitu aja oleh Doyo Masih bisa mundur Terlebih dahulu Minion nya masuk lagi Dan sekarang mereka bisa aja Zoning ke arah mid nya Biar mid nya Diratain Turet nya Tapi di sisi atas Kita juga lihat Udah ada yang commit Dapetin Turet atas Sementara itu bakalan Ditukerin aja Sama mid lane nya Dan sementara itu Kita lihat link nya Belum berasa impact Apa-apa Enggak seperti Geek Farm Junior Yang tadi pake link ya Untuk nge shut down Tukerakan di bus Turet tier pertama Karena disitu ada peliharanya Geek Farm Junior Dan buff pun udah berhasil dicuri oleh Geek Farm Junior Pergerakan yang begitu manis Dari Geek Farm menurutku yang Perlahan-lahan Tapi Mereka ngedapetin objektif demi objektif Yang mana Bikin Tuan Bravo selalu terlambat pula Mau mengen defense pun juga gak bisa Dan Kirito juga udah punya Blade of Despair Makin sakit dan mongguk Baru aja ngedapetin fleeting time Makin bisa nge-spam Divine Judgment pula Siapapun yang dia temuin Bisa diseret Apalagi kalau dia bisa ngedapetin Sky Sky dan juga Why Nuts itu adalah Mungkin Dua hero yang bakal difokusin oleh Wong Koko Sementara itu Kalau kita lihat link nya Walaupun dia punya endless battle Tapi bener-bener gak kerasa impact nya Gak bisa meruntuhkan Sisi belakangnya Dan Sekarang mereka bakalan coba Ngebersihin hati-hati Dari seorang Joker Bakalan langsung di lock Udah ada Why Nuts Mencoba untuk mendapatkan Zazan Tapi bukan Zazan Harusnya kamu takedown Tapi Wong Koko Bakalan jadi sasaran empuk Dan langsung ditumbangkan Udah ada ejector juga dari Zazan Langsung harus mundur sejenak Doyok langsung follow up Why Nuts harus ditumbangkan Yes Nice banget disini berlangsung dari Doyok Flicker langsung ke depan Begitu berani percaya diri Dan Rupanya disini dari tim Bigetron Bravo Mereka lebih santui aja Berlevel 9 dari Yami Menahan damage dari Doyok Masih cukup kuat Rupanya Bigetron Bravo Berusaha untuk bertahan di area midline nya Tapi GFM Junior Sebenernya mereka punya objektif lainnya Ketika mereka melihat Tanpa adanya Why Nuts Susah banget tentunya Bigetron Bravo Buat nge-steal Turtle Yang akan mereka dapatkan Sesaat lagi akan berganti Rupanya Joker Juga disini dari tadi dia Kayak menebak-nebak Ada dimana disini Dia muncul dengan Tyrant Rage nya Bener banget Dan dimana ini Si Why Nuts nya tuh terlalu buru-buru banget Tadi keluar Coba ngelock dari seorang Zasan Yaitu Chow Padahal yang harus dia cari itu Antara Granger nya Ataupun Kimmy nya Sementara itu bakalan ada war Di area junglenya Joker langsung aja terjepit Langsung dikommit Tampaknya dari Joker Nggak dikasih pulang Begitu juga Kirito Harus ditumbangkan oleh Lee Akhirnya dia bener-bener Make play Langsung aja Temples of Blade Karah doyok-doyok Bakalan jadi sasaran ketiga kah Tampaknya masih coba pak ur Tapi ditumbangkan oleh Kimmy Berhasil ditumbangkan oleh Yami juga Mencoba untuk Wong Koko mencoba untuk Menyelamatkannya Dengan defense adjustment terakhir Yang dia miliki Tapi rupanya gagal Sudah ada Rageborg Dan juga Yami mengejar-ngejar Ditambah lagi Kali Niskai muncul Flameshade udah dikeluarkan Wong Koko pun selamat Burung-burungan yang cukup Cukup hoki sih Hoki ya Hoki disitu Berapa nggak mau membuang Kesempatannya untuk Mendapatkan turret yang kedua Tanpa adanya defense Rupanya Kirito doyok Tumbang Nggak ada damage dealer Kali ini Joker Begitu berani Ini kalau mereka Mau kontes disini Bahaya sih Apalagi Yacannya juga jauh Iya ini bahaya Tapi bisa kita note Mereka harus Merhatiin juga Itu area atas Sama bawahnya Minionnya nggak ada yang jalan Kecuali tengah doang Otomatis dari Enak banget Dari Geek Fam Junior Untuk kasih pressure Ini Minionnya udah pada jalan Mereka tinggal Pilih Stay di area Jungle-jungle arah atas Ataupun bawah Dan disini Kita udah liat Datsunata juga Mencicil-cicil Nampaknya dari Mungkin dari Wynaz pun Dari Wynaz pun bisa dihindari Oleh doyok Ketika muncul Udah Dan Wynaz juga udah bikin item Critical-nya dia Untuk nambahin critical Biar auto cooldown-nya juga Kereset Dan permainan dari Geek Fam Junior Bener-bener Dia setup yang bagus banget Di area bash-nya Sampai akhirnya Dia sabar banget Nungguin siapa yang bakalan Lewat salah jalan Karena mau ngecek Dari seorang lord-nya Dan Raceboy disini Berhasil mendapatkan doyok Langsung di ejector Masih bisa Blinger terlaku Tapi kiri itu Tambaknya langsung aja Fihit mencoba untuk Ngelakuin pembersihan Dengan dead sonata-nya Dan juga ramp-study-nya Yami Tersisa sedikit lagi Dan harus ditumbangkan Hanya 4 versus 5 Geek Fam Junior Berhasil untuk menahan Dan di area bottom lane-nya Juga dari Zachan Seorang diri Melakukan split Dan itu adalah Hanya Pengalihan isu tadi Dilakukan oleh Geek Fam Junior Bisa dihindari rupanya Way of Dragon Di pop-up Yes Zachan masih bisa Kabur dengan cukup baik Tapi Link Yang lebih cepat Mobilitasnya Dan sementara itu Lagi-lagi Pengalihan isu Setelah mereka fokus Ke arah bawahnya Ternyata Ini Keuntungan banget Untuk tim Geek Fam Junior Untuk dapetin lord Dan langsung ditumbangkan aja Dari seorang jauh head Oleh Kimi Yap Big Gator and Bravo Mereka bingung Mau fokus yang kemana Dan sekarang Geek Fam Junior Memegang kendali atas network Benar Udah gerak ke mereka Semakin jauh Berbeda 6 ribu Tapi untuk Menit-menit ini Sebenarnya itemnya Berarti Kayak beda Satu dua item Geek Fam Junior Bedanya itu Kirito sama Doyok Ada dua Mungkin playmaker Dari Geek Fam Junior Yang bisa diandalkan Sedangkan dari Big Gator and Bravo Mereka cuma bisa mengandalkan Dari Wynuts Dari Wynuts Ini gak terlalu Mau sekek Oke dia memang kuat Untuk fight Di area itu Tapi ketika Berpindah area Dia udah gak punya Resource skill apapun Udah gak bisa Ngapa-ngapain juga Ditambah kayak Kalau area Kimi aja Serangannya juga area Bisa langsung ngelock Dan langsung aja Zazan disini Coba untuk ngelock Satu persatu Diginya juga Udah harus ditumbangkan Lagi-lagi Satu persatu Tampaknya harus Terus telang Ke area base-nya Dari tim di Get Run Bravo Tersisa 3 orang lagi Bakalan commit Langsung untuk Arah Tourette Udah maju ke belakang Dari Joker Untuk zoning out Sangat baik sekali Dan sekarang Tourette arah atasnya Langsung didapetin aja Tempest of Blade Tapi disitu Masih sangat tebal banget Karena Arah bawahnya Udah ada Lord Dan ini dia Kemenangan Kedua Untuk Geek Fam Junior Jepot langsung